Sampai jumpa di video selanjutnya Pemberangkatan Ibadah Umroh dan Haji untuk Provinsi Jawa Barat, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati ternyata belum memiliki kesiapan dalam segi maskapai penerbangan. Hal tersebut dikeluhkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat saat mengkelar kegiatan di Kota Bandung. Pihaknya menyambut positif dengan regulasi pemerintah untuk mengaktifkan Bandara Internasional Kertajati bagi Pemberangkatan Ibadah Umroh dan Haji. Namun disayangkan pihak Bandara belum mempersiapkan maskapai yang dapat langsung terbang ke Jeddah atau Madinah. Hingga demikian para jemaah yang berangkat umroh di Bandara Kertajati harus mengalami transit di Bandara Aceh sebelum menuju ke Tanah Suci. Berharap fasilitas itu lebih ditingkatkan, fasilitas untuk pelayanan ke jemaah dan pelayanan ke kami. Karena kami pun harus mempersiapkan sekilas setinya lebih baik. Karena melayani jemaah ini tentu harus maksimal, harus optimal semuanya. Jadi tidak bisa begitu saja pada saat anak sakit. Jadi kami harapkan ini bisa segera dan kalau bisa memang yang reguler flight itu sudah harus segera ada di sana. Yang pesawat baik, terutama Geruda. Geruda Saudi harus segera masuk di sana. Karena kalau misalkan belum, kita masih mempertimbangkan pemerangan karena kita ingin yang nyaman. Pihak Amhuri pun berharap Bandara Internasional Kertajati segera memenuhi maskapai penerbangan untuk ibadah umroh dan haji. Sehingga ke depannya seluruh jumlah umroh dan haji asal Jawa Barat dapat menggunakan BIJB sebagai akses pemberangkatan.